Pertemuan Ahaye dan Wiranto yang berlangsung selama satu jam membahas isu-isu politik terkini jelang pilkada dan pilpres mendatang. Selain itu, Ahaye mengundang Wiranto untuk turut hadir dalam rapimnas Partai Demokrat pekan ini. Putra pertama Presiden ke-6 RI ini memberi sinyal akan membentuk poros ketiga dalam pilpres mendatang. Saya melihat semua partai politik akan melakukan kerja mencoba membangun koalisi. Yang jelas koalisi itu adalah sebuah keniscayaan ketika tidak ada satu partai pun yang memiliki cukup tiket untuk mengusung capres atau cawapresnya sendiri di tahun 2019 nanti.